Kalau kata salah satu temanku, satu keluhan itu bisa jadi kerikil dalam hidup. Jadi kalau bisa jangan mengeluh dan baik-baikin bersih-bersih. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Youtubeku Suha Koriro. Kali ini kita mau ngobrolin profesi hukum tentang bagaimana menjadi seorang advokat. Nah, sebenarnya beberapa videoku itu udah membahas tentang bagaimana proses tahapan menjadi seorang advokat. Tapi dalam kesempatan kali ini, aku bakal mengundang salah satu temanku yang memang berprofesi sebagai seorang advokat. Lebih tepatnya itu ada penyebutannya itu sebagai corporate lawyer. Nah, ternyata di dalam bidang advokat itu ada macam-macam spesifikasinya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ada pengacara di bidang ini, pengacara bidang A, B, C, D. Misalnya aja kayak pengacara yang terkenal banget, Hotman Paris pun punya spesifikasi kasus yang harus ditangani, yang ia tangani kayak gitu. Jadi, malam hari ini kita bakal ngulik-ngulik tentang sebenarnya profesi sebagai corporate lawyer itu apa dan bagaimana. Nah, serta prosesnya tuh seperti apa. Aku undang salah satu kawan-kawan ku dulu waktu S1 di EVA UI, yaitu Edina Alda. Hai Alda, mana? Oke. Halo, Suha. Hai. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di channel YouTube-ku. Ya, aku juga makasih nih udah diundang nih udah diajak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu kan. Makasih banyak Suha atas kesempatannya. Gimana, gimana, gimana. Apa nih kira-kira yang mau diperbincangkan nih? Jadi, sebelum ngobrolin tentang advokat, definisi advokat, dana dan sebagainya, aku pengen Alda sharing dulu nih kegiatannya, aktivitasnya sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau kegiatannya, aktivitasnya sih, ketulang kalau di cover ya, yang terkait kerjaan itu kebanyakan lagi ngerjain draft perjanjian dan bikin legal opinion. Terakhir sih, kemarin belum lama habis legal duty legends juga, cuma kalau lately ini sih kebanyakan ngerjain draft perjanjian dan bikin legal opinion sih. Berarti sehari-harinya memang Senin sampai Jumat ya di kantor itu? Enggak sih, kebetulan karena kantor ini lumayan fleksibel kan. Jadi, enggak harus datang ke kantor, enggak masalah. Yang penting kerjaan selesai dan kalau memang dibutuhkan klien untuk meeting atau meeting dengan bos juga siap. Jadi, sebenarnya bisa dimana aja. Itungannya alhamdulillah fleksibel untuk kantor yang setakat. Itu karena pandemi atau memang dari dulu gitu? Enggak sih, kebetulan sejak pertama aku alhamdulillah masuk ke kantor ini, memang yang bosku langsung memang kebijakannya seperti itu, alhamdulillah. Oke, kalau ngobrolin tentang, sebelum ngobrolin lebih jauh tentang pekerjaan kamu, profesi kamu yang sekarang, aku pengen tahu dulu nih, dulu skripsinya kamu tentang apa sih? Kalau skripsi kebetulan tentang banking nih kemarin, banking, pembiayaan. Oh, bukan pembiayaan sih, tata cara pembayaran. Bukan, bukan. Oh, oke. Kamelkan, skripsi. Terus, kalau sekarang tentang profesi kamu nih, sebenarnya udah bisa dijelasin enggak sih ke teman-teman nih, mungkin masih ada adik-adik yang masih SMA, pengen bercita-cita sebagai seorang advokat kan nanti ke depannya, atau mungkin ada yang masih S1 juga, tapi belum ngerti apa sih dah corporate lawyer tuh gitu loh, kerjanya tuh ngapain, definisinya tuh apa, kayak gimana gitu loh. Sebelum lebih lanjut nih, kita bahas kekerjaan dari corporate lawyer sendiri, sebenarnya perlu dipahami lagi untuk lawyernya sendiri ya. Kalau untuk lawyernya sendiri kan selama ini mungkin yang orang-orang tahu ya, sebatas lawyer-lawyer di pengadilan, yang beracara, kan namanya juga pengacara gitu kan ya, beracara di pengadilan gitu kan. Cuma sebenarnya yang namanya lawyer itu enggak hanya yang beracara di pengadilan aja. Jadi, generally itu ada two types of lawyer tuh yang kayak, yang satu litigation lawyer, yang satu lebih ke corporate lawyer gitu. Nah, kebetulan aku ini adalah corporate lawyer. Cuma, basically dua-duanya mau corporate atau litigasi itu ya, penyebutannya ya tetap sebagai lawyer, tetap sebagai pengacara, tetap sebagai advokat, atau konsultan hukum, atau apapun itulah yang artinya punya arti sama lah, generalnya punya arti sama sebetulnya. Cuma, kalau corporate lawyer, kalau aku sendiri lebih ke konsultan hukumnya. Kalau aku konsultan hukum, kenapa gitu? Karena kalau corporate lawyer itu basicnya adalah hukum bisnis, hukum korporasi. Hukum korporasi, hukum perdata, itu yang mana biasanya kaitannya sama ya hukum-hukum bisnis, bagaimana how to run, how to run bisnisnya, terus aksi-aksi bisnisnya, aksi-aksi korporasi, kayak misal aspek-aspek tenaga kerjaannya, terus aspek aset yang dimilikinya, terus aspek apalagi ya, banyak macam-macam aset, apalagi perjanjian, kerjasama. Kalau misal suatu korporasi nih, suatu perusahaan mau kerjasama sama pihak ketiga, itu kita biasanya yang mengakomodir kira-kira perjanjiannya better, kayak gimana ya, yang udah memenuhi nih, kepentingan klien ini terpenuhi gitu. Kita biasanya ngurus-ngurusin itu, terkait ya kegiatan-kegiatan bisnis lah. Jadi, basicnya itu sebenarnya, kalau litigasi, ini gampangnya banget ya, yang gampangnya banget, kalau litigasi itu seperti, udah terlanjur basah nih, udah terlanjur ada permasalahan gitu kan, kalau litigasi. Nah, kalau kita, kalau aku khususnya corporate lawyer itu, seperti preventive-nya. Jadi, kayak biar nggak ada sengketa nih, perjanjian kita atur gimana ya, biar nggak ada masalah hukum, untuk pengurusan asetnya, kalau dari aspek hukum, ini udah terpenuhi belum ya, termasuk juga kayak pengurusan izin-izin, bahkan pendirian perusahaan, pengurusan akta, terus kayak semua segala macam izin, itu juga termasuk lingkup kerjanya corporate lawyer. Jadi, semakin ke preventive-nya, udah terpenuhi belum, aspek-aspek legalnya, dalam setiap tindakan-tindakan korporasi itu tadi. Nah, iya. Dan, jadi kayak bisa aku tarik sebuah kesimpulan nih, kalau misalnya, pekerjaan kamu tuh, lebih, sebagai seorang corporate lawyer, yang bergeraknya itu, diranah preventive-nya, lebih kepada, ketika perusahaan itu membutuhkan, semacam review dulu nih, mau membuat perjanjian, ada nggak sih aspek hukum, yang harus ditekankan dimananya, kayak gitu. Dan itu, benarnya penyebutannya juga bisa disebut, sebagai seorang konsultan hukum ya. Iya, konsultan hukum. Nah, jadi buat, karena konsultasi gitu kan. Iya, jadi buat teman-teman, kayak klien, konsultan hukum. Benar-benar. Jadi, buat teman-teman yang mungkin, pengen jadi konsultan hukum, juga sebenarnya, mereka harus, menjadi seorang advokat dulu ya, dah. Harus jadi seorang advokat dulu. Iya, basic. Tapi, karena memang, konsultan hukum, hukum itu, adalah lawyer, cuma, sebenarnya, yang disebut advokat, itu sebenarnya apa sih? Kan, untuk prosesnya menjadi advokat juga, mungkin sebelumnya, di channel Suha, juga udah dijelaskan ya, prosedur-prosedurnya, gimana, untuk jadi advokat gitu. Yang disebut, sebenarnya, yang namanya pengacara itu, ketika, orang udah, ketika nih, misal, Suha kuliah hukum, terus, suatu saat, Suha disumpah nih, sumpah sebagai, pengacara, sebagai advokat, cuma, itu ada step-stepnya, tersendiri juga, terus juga, ketika Suha disumpah itu, perbedaannya, sama Suha belum disumpah, hanya, kalau misalkan, Suha udah disumpah, Suha udah bisa beracara, di pengadilan gitu. Tapi, kalau pun, kalau pun Suha belum disumpah, kayak, aku nih, misal, aku kan sebenarnya, belum disumpah gitu ya, aku tetap bisa ngerjain, pekerjaan-pekerjaanku yang sekarang, tetap bisa mewakili, klienku, tetap bisa, anak ini, anak itulah, terkait bagian hukum, cuma, ketika dihadapkan, di muka pengadilan, itu, aku belum bisa mewakili, karena, yang bisa mewakili, hanya yang udah disumpah. Bener banget. Nah, terus, kalian aja nih, karena udah ngomongin tentang advokat, tahapan-tahapan jadi advokat, kalau kamu sendiri, gimana, kemarin prosesnya? Kalau tahapan jadi advokat, sendiri kan, ini goals yang kita omongin, sampai disumpah ya, sampai, seseorang ini, bisa beracara di pengadilan gitu kan. Kalau tahapannya sendiri sih, biasanya, persyaratannya itu adalah, udah menempuh, setelah lulus nih, sebenarnya, gak ada kewajiban, setelah lulus, harus langsung menempuh, ada yang namanya, pendidikan profesi advokat ya, cuma kebanyak, kan, memang, pada langsung menempuh PKPA, sebenarnya nanti-nanti, juga gak masalah sih, sebenarnya untuk PKPA, yang jelas, kalau mau jadi advokat, harus ikut PKPA, intinya. PKPA itu, pendidikan profesi advokat itu, ya, semacam, pelatihan gitu ya, Suha ya, semacam pelatihan gitu, itu, nah, nanti kalau udah ikut PKPA, baru nanti, bisa ikut UPA, ada yang namanya UPA, ujian profesi advokat. Nah, ketika udah lulus, ujian profesi advokat, nah, itu baru bisa disumpah, persyaratan sumpah adalah, udah lulus UPA, which is, berarti udah mampu PKPA. Sumpah, ada persyaratan, umur minimalnya, adalah, kalau sebenarnya pengatangku itu, masih 25, 25 tahun, itu baru bisa disumpah. Nah, terus juga, ada beberapa persyaratan lain, yang kayak, minimal, udah nge-handle, beberapa case, kayak, beberapa case perdata, beberapa case pidana, kemudian juga, udah magang, di kantor advokat nih, selama, 2 atau 3 tahun, gitu, sebenarnya pengatangku. Nah, kalau aku sendiri, karena berhubung, umurku belum mencukupi, jadi, kebetulan belum bisa sumpah. Oke, bener banget. Jadi, secara aku simpulkan, secara, garis besar, itu, sebenarnya, untuk, bisa disumpah, itu, kalian pertama, harus bisa, harus sudah menangani perkara, perdata pidana, kayak yang dibilang Alda, terus, udah pernah magang, di kantor, advokat juga ya, kurang lebih, selama 2 tahun, dan, tentu saja, harus sudah lulus, ujian profesi advokat, yang mana, sebelum upah, itu, ujian profesi advokat, kalian harus mengikuti, pendidikan khusus, profesi advokat, selama 1 bulan. Itu cuma, sebatas ini aja sih, in class aja kok, pendidikannya itu. Oke, terus lanjutnya. iya. Kenapa sih, akhirnya kamu memilih, untuk kerja, jadi corporate lawyer, di perusahaan itu, atau gimana tuh? kalau corporate lawyer sendiri kan, sebenarnya corporate lawyer itu, bukan kerja di suatu perusahaan ya, tapi kita sebagai konsultan, dari perusahaan-perusahaan itu, sebenarnya kalau, misal kerja di suatu perusahaan, di suatu perusahaan tertentu, itu, ada lagi nih, penyebutannya itu, biasanya in house consult. nah, kalau aku sendiri, basically memang corporate lawyer ya, kayak yang tadi udah ku jelasin sebelumnya, udah ku sebutin, kalau, emang kita, sebagai konsultan, jadi, siapapun perusahaan, ataupun pihak, orang yang memendirikan perusahaan, atau apapun itu, yang mau melakukan aksi korporasi gitu, bisa, konsultasi dulu nih, sama kita, gampangnya gitu ya, gampangnya banget, nah, kemudian selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Suha, kenapa kok bisa, sampai jadi corporate lawyer nih, ini, agak cerita dikit nih, sharing-sharing dikit, jadi, sebelumnya itu, fun fact, kenapa aku bisa jadi corporate lawyer itu, baru kuputuskan mungkin, dua semester akhir dari kuliahku, jadi sebelum-sebelumnya, aku benar-benar, have no idea, kalau aku mau jadi corporate lawyer, gak usah jauh-jauh sampai corporate lawyer ya, kebayang jadi lawyer aja, aku tuh gak pernah gitu loh, sebelumnya, jadi kayak, kenapa kok bisa, itu awalnya, karena memang, ada teman, yang kalau Suha, Suha juga pasti tahu, itu yang namanya Kemal, itu ngajak aku untuk, berpartisipasi nih, masuk ke, ada yang namanya, business law community, jadi itu, semacam komunitas, di UII, itu yang mempelajari, khusus hukum bisnis, hukum bisnis, tumbuh, benih-benih, cinta nih, ternyata aku sama hukum bisnis, aku pengen nih, yang mendalami, dan mungkin, jujur, dari dalam lubuk hati terdalam nih, kan, mungkin Suha tau ya, pandangannya itu, lawyer tuh gimana sih, di luar, gitu kan, ya, dan, apa namanya, sebelumnya, benar-benar gak kebayang, sama sekali, kalau aku bakal jadi lawyer, gitu, tahu, oh, di dunia ini ada yang namanya corporate lawyer, gitu, di dunia ini ada nih, ternyata profesi yang semacam ini, yang itu emang mempelajari hukum bisnis, dan itu pun, di dalamnya pun, gak cuma hukum bisnis aja, hukum bisnis itu juga kepecah, jadi beberapa bagian, sama aja kayak, kedokteran juga, kedokteran kan, kalau, kayak kita tahu juga ada, dokter mata, dokter penyakit dalam, dan lain-lain, sama aja kayak, profesi lawyer juga, sama, ada spesialis-spesialisnya tersendiri, ada corporate-nya lagi, hukum bisnis juga kebagi, jadi banyak macam lagi, kayak misal, banking finance, kebagi lagi jadi HKI, HKI itu adalah HKI, HKI itu adalah HKI-an intellectual, terus, pokoknya yang ngurusin merek, patent, dan lain-lain ya, terus habis itu juga, construction law, terus, trade law, macem-macem lah, intinya hukum bisnis itu kebagi, jadi banyak, sangat banyak bagian, ya, intinya sih, karena memang awalnya, karena DLC, ya, ini, video juga, mungkin kalau Kemal nonton ya, makasih banyak Kemal, dan teman-temanku juga di DLC, yang buat aku jadi jatuh cinta, gitu kan, kayak, HOR ku dulu, Mirel, terus juga teman-temanku yang lain lah, intinya yang, oh iya, aku jadi menemukan, jati diriku nih, ternyata aku cinta, hukum bisnis, gitu, jadi mungkin, kalau buat, yang nonton nih, adik-adik, atau apa, yang merasa, belum nemu nih, sama sekali, aku tuh pengennya apa ya, ke depannya, gitu, atau enggak, ngerasa, aduh aku nih, ke depannya, aku mau ngapain ya, aku belum tahu sama sekali, asli sama sekali, enggak ada kata telat sih, jadi kayak, yang penting mulai aja dulu, gitu, iya, terus juga, mungkin kalau masih bingung, mau ngapain gitu, mungkin bisa ikut organisasi, banyakin ikut komunitas gitu, mungkin ya, karena memang, aku jatuh cintanya, awal mulanya juga, karena, mulai ikut hukum bisnis itu tadi, gitu, itu menarik banget sih, emang kayak, mesti digaris bawahi, bahwa, ketika, waktu S1, kamu, atau, kita mungkin ya, masuk S1 tuh, karena, pilihan orang tua, terus sampai, akhirnya di, di S1 pun bingung, ke depannya mau jadi apa, mungkin bisa ikut, mulai dengan ikut organisasi, atau ikut komunitas, yang itu bisa ngenalin kita, tentang dunia luar, lebih banyak, dan, akhirnya kita tahu, oh kita tuh, sukanya di sini, sukanya di situ, ya kan, itu menarik banget, thank you deh, thank you deh udah sharing, ya mungkin, mau nambahin sedikit ya, tadi, tadi karena S1 bilang, karena, permintaan orang, masuk ke F1, emang, basically, karena permintaan orang tua, jadi sebelum, dua semester itu, bener-bener mahasiswa, pupu-pupu, sama sekali yang, even dengerin pelajaran aja tuh, enggak, tertarik aja tuh, enggak, di bidang hukum, sama sekali, sampai akhirnya, aku diminta, temanku itu, makanya makasih banyak, untuk Kemal, Miral, dan teman-teman lain, di BLC, yang akhirnya, bantu aku, buat tersadar gitu, tertarik gitu, di hukum bisnis, ya itu tadi sih, mungkin kalau emang, belum nemu filmnya, banyak-banyakin, ikut kegiatan kampus, bermanfaat banget soalnya, terus kalau misalnya, sekarang kita ngobrolin tentang, kantor nih, kantor hukum kamu tuh, sebenarnya, ada bidang apa aja sih, atau menerima, kasus perkara apa saja, gitu, yang ada di sana, atau gimana, spesifik tugasnya, dan lain sebagainya, kayak gitu, mungkin bisa di share, jadi, mungkin sebelum menjawab pertanyaan, soal lebih lanjut, terkait, apa aja sih, sebenarnya bidang yang ku handle, gitu ya, di kantor ini, mungkin aku, bentuk ceritain dulu, tentang, tingkatan-tingkatan, tingkatan-tingkatan di kantor ya, di, kantor hukumku yang sekarang, biasanya, basically itu memang, kalau yang namanya bos, kalau di kantor lawyer, itu kebanyakan, penyebutannya adalah, managing partner, atau partner, kalau, jadi sebenarnya gini, kayak yang aku sebutin sebelumnya, kan, hukum itu ada banyak core ya, biasanya itu, misal, Suha sebagai partner nih, kedapetan, eh, Suha, spesifikasinya, nge-handle, HKI, gitu ya, terus ada partner untuk kritikasi juga, ada partner untuk, ada partner yang in charge, untuk, korporasi secara, general gitu, nah, biasanya, managing partner ini, yang handle partner-partner itu, jadi, bosnya, bos, gampangnya sih gitu ya, sehingga, biar gampang ditangkap, managing partner, tapi itu, nggak semua kantor, juga punya managing partner, kayak kantorku juga, adanya, cuma langsung partner-partner aja, jadi, nggak ada managing partner-nya, atau, kalau nggak managing partner, juga bisa, penyebutannya adalah founder, founder itu, penemunya, yang membangun, apa, perusahaan itu, tapi belum tentu, managing partner-nya adalah fundernya, bisa jadi, foundernya juga, managing partner-nya, bisa jadi, eh, fundernya sendiri, managing partner-nya sendiri, masing-masing kantor, punya kebijakan sendiri, terus, kemudian, untuk partner-nya tadi, seperti yang aku jelasin sebelumnya, itu, biasanya, masing-masing partner, in charge, di masing-masing core, masing-masing core-nya nih, kemudian, di bawah partner, itu, ada karyawannya nih, ada karyawannya, penyebutannya, biasanya, adalah associate, biasanya adalah associate, atau bisa juga yang lain sih, tapi kebanyakan associate, ada juga beberapa, nah, associate ini nanti, ada beberapa kantor, yang kebagi lagi nih, jadi senior associate, associate aja, terus habis itu junior associate, ada juga yang, cuma senior dan associate, atau associate aja, kebetulan kalau kantor, associate aja, kemudian, setelahnya, bawah-bawahnya ya, yang intern, magang, gitu-gitu, kemudian, kembali ke pertanyaan Suha, kalau di kantorku sendiri, itu, gak punya managing partner, hanya memiliki partner-partner, aja nih, kantorku punya empat partner, yang partnerku langsung, yang bosku langsung itu, kebetulan, menangani, corporate secara general, jadi, apapun lah, terkait corporate, itu masuknya ke kita, nah, kemudian, ada juga, yang partner kedua itu, memang, dia terkhusus HKI, hal kekayaan intelektual, itu, kebetulan, di kantor juga udah, punya kantor cabangnya, jadi, kantor cabangnya itu, untuk yang HKI, ada di Bogor, kebetulan, terus kemudian, yang partner ketiga adalah, yang nanganin litigasi, jadi, yang litigasi-litigasi, masuknya, jadi, misalnya nih, bosku dapet case litigasi, sama bosku, pasti di, oper ke, partner yang nanganin litigasi, itu, gitu, kemudian, habis itu, partner yang selanjutnya, sebenarnya, kalau partner yang selanjutnya, itu juga, udah nanganin, corporate secara general juga, cuma, karena, sekarang kebetulan, udah, mulai, ini, apa namanya, udah jadi, semacam penasehat, aja gitu, jatuhnya, jadi, sekarang udah, bisa dibilang, secara formalitas sih, memang empat, tapi, untuk pelaksanaan sehari-hari, partner cuma tiga, karena yang satu, emang, udah cuma jadi, kayak penasehat aja gitu, buat kita semua, buat partner-partnerku juga, bisa, terus kemudian, kalau, balik lagi ke, bosku ini, yang partnerku langsung, yang menengani corporate secara general itu, apapun itu, terkait corporate, ada, jadi, kalau di corporate lawyer itu, ada yang namanya, legal due diligence, kayak yang tadi aku sebutin di awal, legal due diligence itu, kayak, kita, ngulik nih, atas suatu perusahaan nih, kita kulik semua, aspek-aspek bukumnya, kayak yang tadi aku jelasin, bagian ketenaga kerjaannya, asetnya, perjanjiannya, terus ada nggak, sengketa perusahaan ini nih, punya sengketa nggak, terus abis itu, macam-macam, pokoknya, intinya, ada banyak aspek, yang kita cek, dari perusahaan itu, termasuk izinnya, legalitas, dan hal-hal lain, sebagainya lah, kita cek nih, udah memenuhi atau belum, nah, LDD fungsinya itu, tapi, terkhususnya lagi, kalau LDD itu, LDD nih, biasanya, tergantung tujuannya nih, untuk apa, tergantung permintaan klien, misal, emang cuma, pengen ngecek aja, udah memenuhi compliance-nya, atau belum, atau nggak, memang, klien ini mau merger, atau nggak, emang, dia, macam-macam alasannya, atau nggak, klien ku mau, mergerin suatu perusahaan nih, dia mau beli suatu perusahaan, tapi dia mau tahu dulu nih, dalamannya kayak apa, gitu, bisa, pokoknya intinya, tergantung tujuan yang diminta oleh klien, itu bertujuan untuk, lanjut juga yang LOLO gitu, legal opinion juga, kalau, biasanya, kalau klien mau ngadain kerjasama, atau, atau ngadain, atau bertindak, mau melakukan bisnis apa, gitu, nanya nih, ke kita, minta pendapat, kira-kira kalau gini, sesuai nggak ya, sama hukumnya menyalahi, atau nggak, sama hukumnya, betternya gimana ya, gitu, biasanya kalau LOL sih, kaitannya sama itu, macam-macam sih, kayak, misalnya, ngurus merger aku, WCC, pendirian perusahaan, izin, gitu-gitu, terus, juga, bahkan, pembubaran, pembubaran company, gitu juga, kita yang, oke, tapi, aku jadi pengen tanya, karena, di suatu perusahaan itu, biasanya, juga ada bagian legalnya, gitu loh, terus, kayak, ngerti nggak sih, kayak, misalnya, kan udah ada bagian legalnya nih, kenapa sih, mereka harus menghubungi, corporate lawyer juga, atau gimana sih, sebenarnya, cara mainnya itu? Banyak alasannya sih, banyak alasannya, kenapa, suatu perusahaan, yang udah punya legal, menghubungi kita, yang corporate lawyer nih, biasanya, beda-beda, karena tergantung, scope of worknya, mereka juga kan, maksudnya, scope of worknya, dari legal perusahaannya juga, misal, mereka, ngerasa cuma, legalnya ini, cuma bisa, ngurus, perizinan company aja, tapi kalau misal, pendapat hukum, atau LDD, kalau LDD, udah bisa dipastikan, yang bisa mengeluarkan, kan cuma kita doang, corporate lawyer, tapi kalau, pendapat hukum juga, yang bisa legally, mengeluarkan pendapat hukum, itu hanya corporate lawyer aja, jadi, untuk internal, itu nggak bisa legally, mengeluarkan pendapat hukum, untuk company-nya sendiri, jadi, jadi nih, misal, aku bikin LO, aku, mewakili kantorku, bikin legal opinion, ternyata, LO yang ku bikin itu, membuat, klien ku rugi, atau ternyata, ada peraturan-peraturan, yang, kita langgar nih, karena, klien ku, bergerak, melakukan suatu, tindakan hukum, berdasarkan LO ku, kantorku bisa diminta tanggung jawaban, karena LO ku itu, itu karena, itu mengikat ke kita, karena kita mengeluarkan pendapat hukum, itu tadi, gitu, makanya, ada beberapa hal, yang emang, nggak bisa dilakuin, individually, by, internal, internal legalnya, company itu sendiri, terus, kalau misalnya, itu tadi, udah ngebahas tentang, slug-belug perusahaan kamu, eh, perusahaan kamu, terus, tentang kantor, advokat kamu sendiri, kamu kerja di situ, udah berapa lama, Kak? Kira-kira, satu tahun lima bulan, oke, masih ingat nggak? Masih, masih baru ya? Masih hangat? Iya, masih baru. Kamu masih ingat nggak, tugas apa yang pertama kali, kamu kerjain di kantor itu? Kalau yang pertama banget, diminta, itu dulu, aku diminta, buat, bikin perjanjian sewa, di salah satu mall, di Jakarta, aku cuma tahu, bahkan, event nama pihaknya aja, aku nggak tahu siapa, jadi cuma, diminta, tolong bikinin perjanjian, sewa-menyewa, di salah satu kantor, eh, di salah satu mall di Jakarta, udah, berberi itu doang, kemudian juga, kebetulan, bosku punya apartemen, bosku punya unit apartemen gitu, itu, nah, ini, ada orang mau nyewa baru nih, di apartemennya bosku, belum, kemudian, aku diminta bikin perjanjiannya, draft perjanjian, nah, setelah-setelahnya, itu, awal-awal, aku banyak ngurusin akta-akta gitu, akta-akta pendirian, jadi kayak, kita kan juga bisa bantu pendirian perusahaan, kita kerjasama sama notaris juga, kan tetap harus lewat notaris ya, kalau pendirian perusahaan juga, cuma, cuma kita bantu untuk, ini kira-kira, kalau pendirian perusahaan itu kan ada yang namanya KBLI, KBLI itu, yang misal, Suha mau jualan, nah, jualannya itu klasifikasinya apa aja, itu harus tercantum di KBLI, kalau nggak tercantum, Suha nggak bisa melakukan kegiatan bisnis itu, karena Suha nggak punya izinnya gitu kan, nah, itu biasanya, payan minta tolong ke kita untuk, kira-kira KBLI apa aja sih, yang kita butuhin buat running, our business itu apa aja gitu, iya, nah, itu awal-awal, urusannya akta, terus akta-akta, terus lebih itu, paling perjanjian yang sepele-sepele, kayak perjanjian sewa-sewa gitu, terus next step, diminta bikin LO, gitu-gitu sih, jadi nggak langsung yang berat-berat gitu, nggak, kebetulan alhamdulillah, di kantor bertahap-tahap-tahap gitu, oke, tapi by the way, kita dari tadi udah ngomongin tentang kantor kamu, tapi belum nyebutin, boleh nggak sih di-share nama kantor kamu tuh? Siapa tahu kan ini sambil marketing ya, siapa tahu kan, kantor yang sekarang ini, namanya SSNR Legal Consultants, itu berkantor di Narakuningan, di Kuningan, Jakarta Selatan, oke, sekarang, aku pengen tanya, suka duka menjadi seorang corporate lawyer, apa deh, versi kamu? Suka dukanya apa? Alhamdulillah sih, kayaknya nggak ada duka deh, saya mungkin enjoy gitu kali ya, karena, oh, bukan duka sih, lebih tepatnya bukan duka, mungkin ya, bedanya corporate lawyer sama litigasi, itu kan kalau litigasi dia langsung di lapangan ya, kalau corporate itu lebih banyak di depan laptop, di depan komputer, gitu-gitu, cuma, karena alhamdulillahnya lagi, kantor ku fleksibel, ya santai aja, aku mau ngerjain di mana aja, gitu kan, jadi nggak yang bosen-bosen banget, gitu, nggak, cuma memang, ya emang kebanyakan di depan laptop, cuma itu nggak bisa disebut, sebagai duka juga nggak sih, kayak, ya yaudah, gitu, ya masih alhamdulillah, gitu, jadi sejauh ini sih, alhamdulillah enjoy, gitu, kalau sukanya apa? Yang paling kamu setengah ini, belajar terus asli, kayak, ada aja setiap hari itu yang bisa dipelajari, gitu, kayak, kayak yang waktu ngerjain LBD, Legal Due Diligence itu, ini juga nggak bisa disebut sebagai duka sih, karena mungkin, biasanya LBD itu, kalau di, kantor hukum, kantor hukum yang gede, itu kan banyak yang bantu ya, mungkin banyak, banyak karyawannya, banyak lawyernya, gitu kan, cuma karena kebetulan ini, alhamdulillah, kantor gue ini buktik, jadi kayak, dibaginya sama, istilahnya, kalau kamu pizza itu, kalau dibagi sama banyak orang, kamu kedapatan jatah cuma sedikit, gitu kan, tapi kalau, orangnya, orangnya cuma sedikit, pizza-mu jadi gede, gitu kan, cuma, ya alhamdulillah, balik lagi nggak bisa disebut sebagai duka, nggak sih, karena justru jadi, alhamdulillah jadi, bisa, belajar banyak hal, gitu kan, karena, dibaginya juga sama orang sedikit, jadi mau nggak mau, aku harus ngerjain banyak hal, gitu kan, jadi, alhamdulillah sih, banyak banget, pembelajaran sih, yang bisa dipelajari, alhamdulillah, terus nih, terus nih, kalau misalnya, itu tadi udah ngobrolin tentang suka duka, dan segala macam, mungkin teman-teman tuh, banyak juga yang masih belum ngerti nih ya, adik-adik, atau juga, teman-teman kita di, atau junior juga, di, yang masih kuliah di fakultas hukum, sebenarnya, sistem atau gajinya, seorang corporate lawyer itu gimana, ada, atau, apa yang bisa kamu bagikan ke teman-teman, tentang gaji ini? Ya, kalau, sistem gaji ya, kalau di kantor, kalau di kantor hukum, kebetulan, kalau kantor hukum itu, sependek pengetahanku nih, ada banyak macam sistem nih, kayak, misal, ini berdasarkan hasil, diskusi sama teman-teman, yang sesama lawyer juga ya, bukan cuma corporate lawyer aja nih, pokoknya, lawyer in general lah, nantinya lawyer tuh, ada beberapa yang digaji, by case nih, jadi tergantung, case-nya, tergantung case-nya gajinya, jadi enggak, tapi ada juga yang digaji per bulan, ada juga yang, pendapatannya itu by hour, mungkin kalau itu, yang udah next step ya, yang kayak, yang udah next step itu, hourly gitu mungkin, cuma, bisa juga, yang di charge, di charge ke klien itu, misal nilai kita nih, hourly, di charge ke kliennya, cuma dari kantor ya, memang basically, kantor gajinya, by month, per month gitu, bisa jadi, jadi macam-macam sih, ada yang per jam, ada juga yang per case, ada juga yang emang per bulan, ada juga yang, dapet gaji per bulan, tapi juga ada bonus-bonusnya per case, macam-macam sih, banyak macamnya, kalau hasil, di sepuluh nek pengetahuan tuh ya, itu, tergantung kantornya, itu sebenarnya mirip sih, kayak, gajinya, kayak sistem gajinya, seorang peneliti, waktu aku di PSHK dulu, juga, sistem gajinya, bisa bukan by case, tapi kita, per aturan yang kita buat, rancangan undang-undangnya, misalnya, satu rancangan undang-undang, dua rancangan, kayak gitu kan, ambilnya dari situ, iya, 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 sama sih, jatuhnya kayak gitu juga, iya, sama sih, iya, iya, oke, terus nih dak, kalau misalnya kamu disuruh, buat satu pesan mbak, untuk mereka yang, pengen menjadi, seorang corporate lawyer, bagaimana, menurut kamu, ada gak pesan-pesan khusus, untuk adik-adik gitu, atau teman-teman, corporate lawyer, oke, kalau satu pesan khusus ya, ini bukan corporate lawyer aja sih, ini kehidupan in general, mungkin ya, kehidupan in general, apapun itulah, intinya, jangan pernah ngerasa, telat, gak ada, gak ada pernah yang namanya, namanya itu namanya telat, yang penting, kamu, yang penting itu kemauan lah, intinya itu kemauan, mau, 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 wujudin, dan gak cuma kemauan aja, tapi, ya, kemauan sih, gak cuma, aku pengen jadi ini, tapi juga, diwujudkan, dikejar, jangan pernah bosen, buat ngejar cita-cita, jangan pernah capek, buat bermimpi, jangan pernah capek, ngerasa telat, kalau udah, terus juga, jangan pernah lupa bersyukur, apapun itu, Alhamdulillah, 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 kalau aku, selalu cuma, keep swimming, keep swimming, keep swimming, udah, sama sabar, intinya semua itu doang, mungkin klasik ya, Suha, tapi mungkin, kalau, juzir kalau seumuran kita gitu, mungkin mikirnya udah kayak, yaudah, mau apalagi kan, kalian keep swimming, sabar, keep swimming, sabar, bersyukur, udah, gitu sih, tapi, terus, ya iya sih, namanya juga, kalau pemikiran-pemikiran aneh-aneh, maksudnya gak nyebut jelek ya, pemikiran aneh-aneh, atau apa gitu, ya namanya, itu tuh nanti, by the time, pasti kita bisa, mengatasi sendiri lah, tapi yang penting, jangan pernah bosen, untuk berusaha, bercita-cita, bermimpi, dan bersyukur, dan bersyukur, dan kabar, ya sabar, oke, karena, kalau kata, salah satu temanku, satu keluhan itu, bisa jadi, kerikil dalam hidup, jadi, kalau bisa, jangan mengeluh, dan banyak-banyak bersyukur, sih. Wow, oke, kita mau, kita udah mau sampai di akhir, tapi sebelumnya, ini selalu aku tanyakan, pertanyaan ini, untuk, para bintang tamu, cia bintang tamu, para teman-temanku, yang udah mau sharing, disini, di channel youtubeku, adalah, ada gak, pesan, oh bukan ada gak, tapi, apa, pesan kamu, untuk Alda, di lima tahun yang akan datang, ketika nanti, misalnya, kamu lagi gabut, terus ngeliat video ini tuh, kamu pengen pesan apa sih deh, buat diri kamu, di lima tahun yang akan datang, ini gak expect pertanyaan ini sih, jujur, kena deh, buat Alda, di lima tahun yang mendatang, terima kasih, karena tidak pernah lelah, lelah tuh pernah, tapi terima kasih, karena tidak pernah berhenti berjuang, terima kasih, karena selalu berusaha melihat, dari sisi positif, amin ya Allah, semoga bisa terpannya, terus-terusan kayak gitu, terus, terima kasih, karena ya, udah keep swimming, udah bertahan, dengan segala apapun itulah, makasih lah, untuk diriku, apresiasi, semoga ke depannya, bisa jadi, better person, selalu, selalu amin, every day, amin, amin, oke-oke, terima kasih banyak, Alda, jujur, iya, aku yang terima kasih, udah diajak, sharing-sharing waktunya, mungkin kalau, ada yang gak jelas, atau banyak salah katanya, maaf, terus kalau ada yang kurang-kurang, bisa ditambahin di komen ya, di bawah ini, nanti kamu bantu jawab ya, di komen itu, siap, terima kasih banyak, aku yang terima kasih banyak, untuk udah, meluangkan waktunya, udah berbagi, udah sharing, main ini, aku selalu percaya, satu hal, bahwa, siapapun kita, dengan pengalaman yang kita punya, ketika kita punya niat tulus, untuk berbagi, insya Allah, ada banyak orang, sebenarnya di luar sana, yang juga membutuhkan informasi tersebut, semoga apa yang kita sampaikan, malam ini, bisa bermanfaat, buat yang lainnya juga ya, amin, amin, kalau ada yang butuh informasi, atau apa, gak apa-apa, hubungi suha, atau hubungi aku, hubungi suha, hubungi suha, hubungi suha, aku selalu terbuka, untuk diskusi apapun itu, oke, ini gak diminta, uang transfer nanti kan, gak diminta transfer uang, ya, itu bisa di luar nanti, oke, aduh, maaf, oke, 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 kita tutup acara, kita dulu ya, aku tutup dulu, ya, terima kasih teman-teman, sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,